Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Bagaimana caranya kita mengkonfirmasi atas kehadiran siswa Di dalam aplikasi e-learning madrasah Saat ini saya rojin sebagai siswa Ketika saya melakukan kehadiran Ini belum tentu di akun Bapak Ibu Langsung otomatis terkonfirmasi bahwa siswa tersebut telah hadir Seperti contoh saya login sebagai Ahmad Maulana Selanjutnya saya buka di kelas saya Saya lihat di bagian pojok kanan atas Saya konfirmasi kehadiran Ini sebagai bukti bahwa saya hadir Ini di tanggal 6 Agustus Hari ini konfirmasi kehadiran pada jam 6.42 Sekarang saya lihat di rekap absensi kelas Di pertemuan yang pertama Status absensinya adalah hadir Sekarang kita lihat di pertemuan yang kedua Statusnya juga sudah hadir Di pertemuan yang ketiga Belum di absen Biar statusnya ini menjadi hadir Seperti di pertemuan yang pertama dan yang kedua Ini kita harus melakukan konfirmasi bahwa siswa ini telah hadir di kelas kita Sekarang saya login sebagai guru Saya buka di kelas 21 Di menu absensi kelas Di sini statusnya Ahmad Maulana pada tanggal 6 Agustus Melakukan konfirmasi kehadiran jam 6.42 Akan tetapi untuk selanjutnya Kita harus masuk ke dalam menu rekap absensi kelas Untuk mengkonfirmasi bahwa Siswa atas nama Ahmad Maulana ini telah hadir ke dalam kelas kita Tadi di pertemuan yang pertama Dan yang kedua Bahwa siswa yang bernama Ahmad Maulana tadi hadir Untuk mengkonfirmasinya kita langsung masuk ke menu Atau kita ganti ke pertemuan yang ketiga Nah ini Secara otomatis Karena kita telah mengganti ke pertemuan yang ketiga Di pertemuan ini Sudah Terganti ke pertemuan yang ketiga Nah karena Di sini yang tampil di cuma 10 data Nanti otomatis yang terekap atau yang Terkonfirmasi hadir itu hanya 10 anak Untuk mengkonfirmasi kehadiran seluruh siswa Ini kita ketampilkan seluruhnya Atau seluruh data yang ada di kelas kita Kita pilih yang all Kita klik Pertemuan ketiga Maka ini nanti secara otomatis Akan Terganti Statusnya Menjadi hadir semua Apabila Ada siswa yang tidak hadir Dalam kelas kita Kita tinggal memilih Atau Mengklik ini Menu status absensi Yang hadir ini kita klik Tinggal kita Sesuaikan dengan Absensi dari siswa tersebut Misalkan ini hadir Selanjutnya Ini nanti Dengan memilih menu Absensi ini Atau konfirmasi Atas kehadiran siswa Ini nanti Akan secara otomatis Merubah status Absensi di siswa Dan juga Akan muncul Statusnya Di menu Atau akun eksekutif Sekarang saya kembali lagi Ke akun siswa Untuk melihat Atas kehadiran siswa Sekarang saya cari Kelasnya Sudah di konfirmasi Hadir Jadi ini sudah Oleh Bapak Beguru Sudah statusnya Sudah dirubah Sekarang kita lihat Di rekap Absensi kelas Di pertemuan pertama Hadir Tadi Di pertemuan yang ketiga Statusnya adalah Belum di absen Seperti yang di pertemuan Empat ini Karena kita sudah Merubah Tadi mengkonfirmasi Bahwa siswa yang bernama Ahmad Maulana ini Sudah hadir Maka 100 absensinya Sudah hadir Jadi kita tidak perlu Merubah Satu persatu Kita cukup Merubah Kepertemuan Kita yang Keberapa Untuk mengkonfirmasi Kehadiran siswa ini Selanjutnya Akan kita lihat Di akun eksekutif Bagaimana Status absensi Kita di Kelas tersebut Kelas 12 Untuk mapelnya TIK Kita cari 12 MIPA 1 Pastikan Case master Yang sekarang Kita buka Kita lihat Di absensi Kelas Di pertemuan yang ketiga Ini sudah Terkonfirmasi Seluruh siswa Hadir Seandainya tadi Kita hanya Memilih 10 siswa saja Tidak memilih Seluruh siswa Maka yang terkonfirmasi Disini Rekapnya hanya Sampai 10 Siswa saja Untuk siswa yang Kesebelas Kebawah Nanti tidak akan Terkonfirmasi Kehadirannya Dan tidak akan Muncul di akun Eksekutif Demikian Langkah-langkah Dalam Kita Mengkonfirmasi Atas Kehadiran siswa Bagi Akun guru Untuk fitur-fitur Yang lain Saya akan Sampaikan Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih